Intro What's up man, welcome back to musik kata, musik tidak buta Di acara ini, gue ngundang para rapper-rapper dari Indonesia untuk ikut berkreativitas Milih-milih kata dari majalah dan sebagainya Dan mereka harus menulis 16 bar Hari ini adalah hari yang spesial gara-gara gue sudah 3 tahun tinggal di Cirebon Dan baru pertama kalinya ada orang yang nge-rap pake bahasa Cirebon Let me introduce Ang Oji Apa kabar Ang Oji? Baik, baik, baik Kalau di bahasa Cirebon, apa kabar? P-P-P-E-Kabare, bukan? Bukan, bukan Pre-Band Kabare Pre-Band Kabare Jadi Ang Oji ini salah satu orang yang cuma nge-rap di bahasa Cirebon gitu Gue gak pernah kenal orang lain lagi Coba mungkin bisa diceritain dulu ya Ang Kalau dari Ang Oji, belajar nge-rapnya dari mana? Apa mungkin lagu pertama yang menginspirasi? Ya, kalau pertama kali kenal rap sih tahun 93 atau 94 ya jamannya Kang Iwaka ngeluarin album itu Ya, Iwaka, 93 Aku baru kenal itu namanya rap Dan mulai dari situ mungkin ya suka rap Berarti rap Indonesia dulu ya? Ya, justru itu pertama Tau rap ya dari Iwaka gitu Ya, kenapa pake bahasa daerah gitu? Gak tau, awalnya iseng tapi lama-lama asik juga Oh gitu ya Dan juga kan sempet Iwaka juga kan dulu pernah ada Di album Topeng itu kan lagu apa? Batman Kesarung itu kan pake bahasa Sunda kan Jadi kenapa enggak gitu Saya coba gitu Keren, keren, keren Soalnya kalau pake bahasa Indonesia Memang lebih mudah dari pake bahasa daerah gitu Kalau saya nih Saya kan dulu memang besar di Melbourne, Australia Jadi sehari-hari bahasa Inggris gitu Jadi saya ngerep bahasa Inggris itu lumayan gampang Tapi pas mau ngerep bahasa Indonesia Bahasa asli origin saya itu malah lebih susah mas Justru itu ya Dan saya harus belajar lagi kan Apalagi bahasa daerah itu lebih Atau mungkin bahasa Indonesia saya juga jelek kali? Hahaha Bisa jadi gitu sih Dan pake bahasa itu untuk membuat bahasa itu menjadi keren Saat ngerep itu sangat susah Dari pemilihan kata Dan pas saya denger nih Jadi Ang Oji ini pernah berapa kali ikut kompetisi musik koran Kalau yang belum pernah liat musik koran Kalian bisa cek musik koran adalah season-season lama Di musik kata Dan disitu gue adain kompetisi Ang Oji ini ikutan Dari 30 rapper Hanya ada satu rapper Yang pake bahasa Cirebon Dari dulu pingin gue undang Baru kali ini datangan Gokio, gokio, gokio Jadi di Indonesia juga ada Jogja Info Foundation Yang ngerep bahasa Jawa ya G-Tribe dulu ngerep bahasa Jawa Di Sunda ada gak Jawa Barat? Siapa lagi? Banyak loh sebenarnya Pernah denger Cuman gak tau Apa itu banyak Banyak tuh yang pake bahasa Sunda itu banyak Bahasa Maluku juga ada ya Di Muka Rakat juga Lipus juga pake bahasa dari NTT Pokoknya keren deh Pokoknya kalian kalo bisa ngerep pake bahasa daerah kalian Kalian gokil Oke kali ini Kita tekniknya sedikit beda Kita bakal pake iPad Soalnya gue ngenemu Kamus Kamus bahasa Cirebon Jadi Oke Oke Ang Oji Rulesnya begini Harus begini Satu Dua Tiga Drop Oh gitu Iya Gak apa kan? Oke Ini Cepatannya dulu dong Kan musik tidak buta Tidak Sampai Gua cek dulu 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 Satu Dua Tiga Ayo Yoi Oke Sekarang ya Iya Wiii Apaan nih? Kayaknya ini sih sama aja ya, kayak yang lain nih Kalian tau nih Oke, kata kedua Apaan nih? Apaan tuh? Entah, entah Oke, kata ketiga Uuuuh Tiga lagi ya? Entah, entah mas Apuran ini Oke Asik Empat Oke Dua kata terakhir buat di scratch ya Oke Oke Lagi Lagi Oke Oke Musik kata Ang Oji Kata pertama Bawel Sama aja sih Bahasa Indonesia ya Kata kedua Bekel Pimpinan daerah Bekel Kata ketiga Bentar Kenar kan? Bentar Gitu ya Kalau ejaan-ejaannya sama aja gitu A, A, B, C, D Kata keempat Jeruk 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 Kata kelima Kalah Yang artinya waktu Kata keenem Keapiran Terbengkelai Terbengkalai Oke Jadi Ang Oji bakal Nulis pake satu, dua, tiga, empat Sekar dua kata ini kita pake buat scratch Oke Siap Oke Oke, we'll be back Joke You 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton